Terima kasih. 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 of operational risk. Next. Mengontrol dan mengurangi resiko operasional, meningkatkan efisiensi operasional lembaga keuangan. Seperti yang terlihat pada bagian berikut, peningkatan efisiensi operasional mengarah pada peningkatan laba bersih, pengembalian aset atau return on aset, dan ukuran kuantitatif lain dari kinerja lembaga keuangan. Namun, seperti yang kita lihat di sepanjang bab ini, resiko operasional jauh lebih tidak nyata dan seringkali sulit untuk diukur. Setidaknya, ada lima sumber resiko operasional. Yang pertama, teknologi. Contohnya itu seperti kegagalan teknologi dan sistem yang memburuk atau error. Yang kedua itu karyawan, misalnya kesalahan manusia dan penipuan internal atau fraud. Yang ketiga, hubungan pelanggan atau misalnya perselisian kontrak. Yang keempat, aset modal, misalnya kehancuran karena kebakaran atau bencana lainnya. Yang kelima itu eksternal, misalnya penipuan eksternal. Next. Nah, dari item 1 sampai 4 itu dapat dikontrol secara internal untuk lembaga keuangan. Sementara item kelima adalah eksternal. Resiko jenis kejadian yang relatif tidak dapat dikontrol untuk lembaga keuangan. Contoh bagus dari resiko operasional internal atau item kedua adalah Bernie Madoff. Yang kehilangan dana klien sebesar 65 miliar USD sebagai bagian dari skema Ponzi Raksasa. Penipuan terbesar yang pernah dilakukan oleh seorang individu, Madoff mengaku bersalah atas 11 tuduhan penipuan dalam operasi bisnis dana lindung nilai atau hedging. Madoff Investment Securities. Pada musim panas 2009, Madoff dijatuhi hukuman selama 150 tahun penjara dengan ganti rugi sebesar 170 miliar USD. Contoh lain yang lebih baru dari resiko operasional internal adalah Borkleis TLC. Yang mengaku dalam banyak kesempatan selama periode 4 tahun, antara 2005 dan 2009, memanipulasi dan membuat laporan palsu mengenai LIBOR untuk menguntungkan posisi perdagangan derivatifnya. Borkleis membuat laporan LIBOR palsu atas arahan anggota manajemen senior untuk melindungi reputasinya selama krisis keuangan global. Selanjutnya. Tentu untuk memastikan integritas dan keandalan pengajuan LIBORnya. Selanjutnya, eksekutif senior dan pedagang yang terlibat dengan manipulasi tersebut mengundurkan diri atau diskors dan menghadapi tuntutan pidana. Upaya untuk memanipulasi LIBOR termasuk pedagang Borkleis yang meminta bank lain untuk membantu manipulasi sungguh bunga cuan global. Sebagai akibat dari tindakan tersebut, Borkleis diperintahkan untuk membayar denda sebesar 455 juta, menghentikan dan berhenti dari pelanggaran belanjut seperti yang sudah dituduhkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Resonan dia. Apakah suara saya terdengar? Selanjutnya adalah teknologi, teknologi, innovation, and profitability. Yang semakin penting bagi profitabilitas dan resiko LK modern adalah item. Satu, teknologi di definisikan secara luas. Teknologi termasuk komputer, sistem komunikasi, visual, dan audio, dan teknologi informasi lainnya atau TI. Dalam beberapa tahun terakhir, bank-bank AS sendiri telah menghabiskan lebih dari 50 miliar per tahun untuk pengeluaran terkait teknologi. Firma Reset Ofum memperkirakan bank-bank AS membelanjakan 58,5 miliar pada tahun 2018 sebagai tanggapan atas meningkatnya ekspektasi pelanggan dan investasi di saluran digital. Investasi TI hingga 2018 akan difokuskan secara tepat untuk mendorong pertumbuhan pendapatan dan investasi back-end untuk kepatuhan dan investasi di saluran digital akan mendorong pertumbuhan yang kuat dalam belanja TI di antara bank-bank Amerika Utara menurut Ofum. Itu akan berlaku untuk semua bank AS karena lebih banyak ketentuan Dodd-Frank dan Basel III mulai berlaku. Ofum memperkirakan pengeluaran dunia untuk teknologi perbankan akan mencapai 150 miliar pada tahun 2018. Sumber berasal dari model pengeluaran teknologi perbankan retail sepanjang 2019. Ofum Informa, Telecoms, and Media Desember 2014. Next, basis teknologi yang efisien untuk FI dapat menghasilkan 1. Turunkan biaya dengan menggabungkan tenaga kerjaan modal dalam campuran yang lebih efisien. 2. Peningkatan pendapatan dengan memungkinkan beragam layanan keuangan diproduksi atau diinovasi dan dijual kepada pelanggan. 3. Pentingnya biaya operasional FI dan efisien penggunaan teknologi yang berdampak pada biaya ini secara jelas ditunjukkan oleh fungsi laba yang disederhanakan. Seperti ini, penghasilan atau laba sebelum pajak sama dengan pendapatan bunga dikurangi beban bunga ditambah pendapatan dengan bunga dikurangi beban dengan bunga. Dikurangi pengisian kerugian pinjaman. Next. Rabel 17 Strip 1 memecah data laba bank-bank Ais selama periode 1991 hingga 2018-2015 ke dalam berbagai komponen yang mempengaruhi laba. Misalnya, selama kuartal pertama 2015, pendapatan bunga sebesar 107,399 juta USD dan beban bunga sebesar 10.047 juta. Menghasilkan pendapatan bunga bersih sebesar 97.352 juta. Namun, bank-bank Ais juga memiliki total pendapatan non-bunga sebesar 57,921 juta. Termasuk biaya layanan deposito sebesar 7.456 juta. Dan beban non-bunga sebesar 95.627 juta. Termasuk gaji dan tunjangan karyawan sebesar 46.433 juta. Dan biaya bangunan dan peralaman sebesar 10.577 juta. Dengan demikian, pendapatan non-bunga bersih bank adalah minus 37.706 juta setelah mempertimbangkan penyisian kerugian pinjaman sebesar 7.046 juta. Untungan sekuritas bersih sebesar 1.198 juta. Untungan luar biasa dan lainnya 22 juta. Dan pajak sebesar 16.331 juta. Laba bersih setelah pajak adalah 37.109 juta. Menggarisbawahi pentingnya biaya operasional adalah fakta bahwa biaya non-bunga berjumlah 952 persen dari biaya bunga dan 2,5 kali laba bersih dalam tiga bulan pertamanya di tahun 2015. Berikut adalah tabel 13.1 yang dimana menunjukkan perolehan bunga dari tahun 1991 hingga 2015. Next. Teknologi penting karena investasi teknologi yang dipilih dengan baik milih potensi untuk meningkatkan margin bunga bersih LK atau perbedaan antara pendapatan bunga dan beban bunga dan pendapatan non-bunga bersih. Oleh karena itu, teknologi dapat secara langsung meningkatkan profitabilitas seperti yang menunjukkan contoh berikut. Satu, pendapatan bunga dapat meningkatkan jika FI menjual lebih banyak kelayanan keuangan akibat perkembangan teknologi. Ini mungkin termasuk penjualan silang produk keuangan dengan membuat komputer mengidentifikasi pelanggan dan kemudian memiliki produk layanan keuangan, telemarketing RI. Seperti asuransi jiwa dan produk bank secara langsung dan melalui internet. Gua rasain itu. Dua, beban bunga. Dua, beban bunga dapat dikurangi jika akses ke pasar untuk kemampuan pengajemen secara langsung tergantung pada kemampuan teknologi FI. Misalnya, fatwire dan chips. Dua sistem transfer kawat yang dibahas nanti di bab ini menghubungkan pasar peminjaman antar bank domestik dan internasional. Mereka didasarkan pada sistem jaringan komputer yang saling terkait. Selain itu, kemampuan FI untuk memulai dan menjual kertas komersial semakin didorong oleh komputer dengan demikian, kegagal untuk perinvestasi, dalam teknologi yang tepat dapat mengunci LK dari pasar pendanaan dengan biaya lebih rendah. Penghasilan lain meningkat kebiayaan untuk klien FI, ternama yang berasal dari luar kegiatan raca, terkait dengan kualitas teknologi FI misalnya, letter of credit. Sekarang umumnya dibuat secara elektronik oleh pelanggan swap, cap, opsi, dan turunan kompleks lainnya biasanya diperdagangkan, dilacak, nilai, menggunakan komputer. Dan algoritma canggih. LK didapat menawarkan produk, turunan yang inovatif kepada pelanggan tanpa investasi pada DI yang sesuai. Selanjutnya, teknologi baru telah menghasilkan evolusi sistem pembayaran AS dan internasional. Lihat di bawah, yang telah meningkatkan jumlah pendapatan biaya pendapatan non-bunga sebagai presentasi dari total pendapatan operasional. Pendapatan bunga ditambah pendapatan non-bunga untuk FI. Misalnya, mengacu lagi pada tabel 17-1, kita melihat bahwa pendapatan non-bunga sebagai presentasi dari total pendapatan operasional adalah 17,11 persen pada tahun 1991 dan meningkat menjadi 35,04 pada tahun 2015. Empat, jaya non-bunga dikurangi jika pengumpulan dan penyimpangan pelanggan informasi publik serta pemrosesan dan penyelesaian berbagai produk keuangan berbasis komputer daripada berbasis kertas. Hal ini terutama berlaku untuk aktivitas back office terkait keamanan. LO4 Layanan keuangan grosir Layanan keuangan grosir Layanan manajemen khas mencakup layanan yang dirancang untuk mengumpulkan, mencairkan, dan mentransfer dana pada basis lokal, regional, nasional, atau internasional. Dan untuk memberikan informasi tentang lokasi dan status dana tersebut, kebutuhan layanan manajemen khas sebagai sebagian besar dihasilkan dari satu pengakuan perusahaan pada kelebihan saldo khas mengakibatkan biaya peluang yang signifikan kerabungan yang hilang atau atau hilang dan kebutuhan perusahaan untuk mengetahui posisi khas atau model kerja secara real time. Baru-baru ini LK telah menggunakan investasi teknologi mereka sendiri untuk membantu pelanggan korporat meningkatkan efisiensi dengan menggabungkan teknologi ke dalam bisnis mereka. Pembayaran kolon grosir satu, akun pengeluaran terkendali. Fitur akun yang dibuat di pagi, hampir semua pembayaran harus dilakukan oleh pelanggan pada hari tertentu. FD memberitahu klien korporat tentang total dana yang diperlukan untuk memenuhi pencairan dan transfer. Kalian men-transfer sejumlah yang diperlukan Rekoning Hero ini debit lebih awal setiap hari sehingga perusahaan dapat memperoleh wawasan awal tentang posisi khas bersih mereka. Rekonsiliasi akun, sebuah fitur pemeriksaan yang mencatat mana dari perusahaan cek telah dibayar oleh FI. Tiga, kotak kunci grosir dan elektronik. Layanan pengumpulan perusahaan atau online untuk pembayaran perusahaan yang digunakan untuk mengurangi keterlambatan dalam clearing cek atau pengambang dalam perusahaan kotak kunci yang khas. FI lokal masang kotak kunci di kantor pos untuk klien korporat yang berlokasi di luar area. Pelanggan lokal mengirimkan pembayaran ke kotak penyimpanan daripada kantor perusahaan di luar kota. FI mengumpulkan cek ini berapa kali per hari dan menitorkan langsung ke rekening pelanggan. Rincian transaksi ditransfer ke klien korporat dengan kotak kunci elektronik. FI menerima pembayaran online untuk utilitas publik dan klien korporat serupa. Empat, konsentrasi dana menghasilkan dana dari kening di jumlah sejumlah besar langkah atau cabang ke beberapa akun terpusat di satu FI. Transfer dana elektronik termasuk pembayaran semalam melalui chips atau fatwire, pembayaran gaji atau dividen otomatis melalui lembaga clearing otomatis ACH, dan transmisi otomatis pesan pembayaran oleh SWIFT. Layanan pesan elektronik terlaksana yang dimiliki dan dioperasikan oleh LK, AS, dan Eropa yang menginstruksikan LK untuk melakukan pembayaran tertentu. Layanan keuangan retail. Pelanggan retail menuntut efisiensi dan fleksibilitas dalam transaksi keuangan mereka. Hanya menggunakan cek atau memegang uang tunai seringkali lebih mahal dan memakan waktu daripada menggunakan teknologi pembayaran elektronik berorientasi retail dan internet. Selanjutnya, perdagangan sekuritas semakin bergerak menuju retail dan internet. Selanjutnya, perdagangan sekuritas semakin bergerak menuju platform elektronik yang tidak terikat pada lokasi tertentu. Jaringan perdagangan elektronik telah menurunkan biaya perdagangan dan memungkinkan penentuan harga yang lebih baik misalnya dengan sekali klik. Komputasi awan atau cloud berbeda dari hosting tradisional karena dijual sesuai permintaan daripada diatur sebelumnya. Ini bervariasi karena klien bisnis menggunakan layanan sesedikit atau sebanyak yang dibutuhkan pada waktu tertentu. Dan layanan sepenuhnya digelola oleh FI. Sehingga klien bisnis hanya memerlukan komputer dan akses internet untuk mengakses cloud atau awan. Saya Kortikus, pelanggan Bank of America Merrill Lynch yang dapat memperoleh informasi tentang semua penelitian dilakukan oleh Bank of America Merrill Lynch di sebuah perusahaan. Klik lainnya memberikan informasi kepada pelanggan tentang persyaratan terbaik yang tersedia dalam jual beli. Dan klik terakhir mengeksekusi jual beli pelanggan. Transaksi pelanggan biasanya melalui cabang atau panggilan telepon dikenakan biaya sekitar $1 bagi pelanggan. Sementara biaya transaksi online serupa hanya 0,02. Beberapa inovasi produk pelanggan retail yang paling penting antara lain. Satu, anjungan tunai mandiri atau ATM. Berikan pelanggan akses 24 jam ke rekening deposito. Mereka dapat membayar tagian serta menarik uang tunai dari mesin ini. Selain itu, jika ATM FI adalah bagian dari jaringan bank seperti Sirus. Deposan retail dapat memperoleh akses nasional langsung dan dalam banyak kasus internasional ke rekening deposito. Mereka dengan menggunakan ATM bank lain dalam jaringan untuk menarik uang akun mereka. Dua, kartu debit point of sale atau POS. Izinkan pelanggan yang memilih untuk tidak menggunakan uang tunai cek atau kartu kredit untuk pembelian barang dagangan menggunakan terminal kartu debit atau point of sale atau POS. Pedagang menghindari pelampung cek dan keterlambatan pembayaran yang terkait dengan piutang kartu kredit karena efisif. Segera menawarkan layanan kartu debit atau POS dan mentransfer dana langsung dari rekening simpanan pelanggan ke rekening simpanan. Pedagang pada saat penggunaan kartu tidak seperti transaksi cek atau kartu kredit. Penggunaan kartu debit menghasilkan transfer dana langsung dari rekening pelanggan ke rekening pedagang. Selain itu, pelanggan tidak pernah mengeluarkan debit ke penerbit kartu seperti yang terjadi pada kartu kredit. Debit atau kredit yang diotorisasi sebelumnya sertakan setoran langsung cek gaji ke bank. Rekening serta pembayaran langsung, tagian, hipotek, dan utilitas. 4. Kartu Pintar Kartu nilai toko izinkan pelanggan untuk menyimpan dan membelanjakan uang untuk berbagai transaksi menggunakan kartu yang memiliki alat penyimpan chip. Biasanya berupa strik, ini telah menjadi populer di universitas. Perbankan online memungkinkan nasabah untuk melakukan perbankan retail dan investasi lain yang dilawarkan pada internet. Perbankan seluler memungkinkan pelanggan memperoleh aplikasi perbankan melalui Apple dan pasar Android dan atau dengan memindai kode QR promosi. Layanan yang disebut melalui perangkat seluler termasuk pengambilan setoran jarak jauh dan dompek digital di mana pelanggan bank dapat membayar barang menggunakan aplikasi smartphone. Next Persyaratan teknologi lanjutan Layanan yang baru saja disebutkan membutuhkan LK untuk terus memperbarui dan mengintegrasikan infrastruktur teknologinya. Berapa kemajuan teknologi khusus yang harus dihadapi LK meliputi hal-hal berikut. Integrasi teknologi online, seluler, dan tablet. Sebagai penghasil pendapatan, LK menyambut seluruh seluler dan tablet untuk menarik dan melayani pelanggan. Sementara pada saat yang sama terus mendukung teknologi lama perbankan online, namun LK belum sepenuhnya mengintegrasikan teknologi yang digunakan untuk berbagai metode e-banking. Teknologi canggih membutuhkan LK untuk berbagai metode e-banking. Teknologi canggih membutuhkan LK untuk mengembangkan satu teknologi untuk menjalankan semua saluran e-banking ini. Serangkaian teknologi yang saling terhubung akan membuat aplikasi seluler dan tablet serta pembangunan online lebih mudah dikelola daripada bank dan akan menurunkan biaya operasi mereka untuk LK. Next Penyediaan informasi bisnis, multi-channel, yang terintegrasi. Untuk meningkatkan efisiensi menurunkan biaya pengoperasian dan memenuhi peraturan, Teknologi canggih yang memungkinkan meningkatkan metode pengumpulan dan pelaporan data. Sebagian besar LK beroperasi menggunakan beberapa sistem back office yang tidak terintegrasi. Faktanya data pelanggan di FI sering dikelola dan dilayani oleh beberapa unit bisnis dengan FI atau bahkan oleh pengelola data dari luar. Teknologi canggih merupakan integrasi beberapa saluran penjualan dan layanan. Pelanggan ke dalam satu proses yang memungkinkan untuk berbagi dan kolaborasi informasi di seluruh unit organisasi dalam FI. Integrasi data membantu LK mendapatkan gambar yang lebih akurat tentang pelanggan mereka. Memungkinkan mereka menerobusi low data untuk melihat semua data pelanggan. Untuk mendapatkan pandangan yang lebih lengkap tentang kebiasaan konsumen, teknologi canggih dalam perbanuan juga memberi karyawan FI akses yang terorganisir dan tepat waktu keinformasi yang mereka butuhkan untuk melakukan pokok kerjaan mereka secara efektif dan efisien. Meskipun mahal, jenis organisasi data terintegrasi dan multisaluran ini akan meningkatkan pendapatan dengan menargetkan produk dan layanan perbankan kepada nasabah berdasarkan analisis karakteristik kebutuhan dan aktivitas masing-masing. Proses ini membutuhkan teknologi yang mendapatkan data mining dan kemampuan analisis. 3. Komputasi awan Sama seperti LK yang mendapatkan komputasi awan atau cloud untuk kebutuhan bisnis mereka. LK menggunakan cloud computing untuk mendukung aktivitas bisnis mereka sendiri alih-alih menjalankan aplikasi perangkat lunak di komputer internal dengan staff untuk mendukungnya. Mereka dijalankan di jaringan komputer yang membentuk cloud. Sistem komputasi awan memungkinkan pengurangan yang signifikan dalam beban kerja dan biaya operasional karyawan terkait teknologi. FI hanya membutuhkan komputer yang memiliki perangkat lunak antarmuka yang memungkinkan akses ke cloud yang dapat sederhana sebrowser web. 4. Peningkatan ketergantungan kepada pusat untuk meningkatkan komunikasi email. Memiliki email yang benar-benar ditinggalkan untuk setiap komunikasi pelanggan yang berisi informasi sensitif atau pribadi. FI mengganti email adalah pusat pesan. Pusat pesannya adalah portal web khusus yang disiapkan untuk komunikasi aman antara FI dan pelanggannya. Meningkatnya insiden penipuan phishing email yang menargilkan pelanggan FI mempersulit pelanggan FI untuk membedakan animal yang sah dan FI mereka dan email phishing. Demikian pula karyawan FI menjadi target yang tingkat lanjut yang menggunakan penipuan phishing untuk mengkompromikan FI. Untuk menghindari masalah keamanan ini, FI menggunakan teknologi pusat peran untuk berkomunikasi dengan pelanggan. 5. Teknologi yang digunakan untuk masalah keamanan Penggunaan teknologi canggih membawa serta itu meningkatkan potensi dan bentuk penipuan yang lebih kompleks. Dengan demikian LK semakin dibutuhkan sistem manajemen resiko berbasis teknologi-teknologi semacam itu membantu peningkatan efisiensi dan efektivitas supaya pemantuan keamanan menggunakan komputer daripada proses manual yang padat waktu dan tenaga. Untuk mendeteksi penjurian penipuan dan aktivitas lega lainnya dengan menangkap dan merekam data secara elektronik di seluruh FI. Pendekatan teknologi otomatis untuk masalah keamanan dapat memperingatkan FI terhadap ancaman dengan lebih cepat. Sistem seperti ini juga dapat melacak jejak aktivitas yang ditandai untuk menyederhanakan proses investigasi dan mengurangi kerugian. Penggunaan teknologi untuk mengidentifikasi masalah keamanan juga memungkinkan LK menilai resiko secara lebih komprehensif di seluruh LK dan secara perangkat seluruh dan tablet. Perangkat seluruh dan tablet lebih rentan terhadap pelanggaran keamanan karena merupakan teknologi yang relatif baru. Selanjutnya penggunaan konsul dan tablet tidak selalu melakukan tindakan pencegahan keamanan seperti yang mereka lakukan dengan komputer laptop mereka. Dengan demikian, ancaman keamanan tambahan karena karyawan membuat teknologi mereka sendiri di tempat kerja. Karena FI yang menggunakan komputer tablet atau perangkat seluruh lainnya untuk pelanggaran kerja mengekspos FI terhadap pelanggaran keamanan saat mereka tidak menggunakan tindakan pencegahan keamanan yang tepat dengan perangkat tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan dia. Dia saya perlukan. Selanjutnya, LL5 tentang influence of the technology on income and cost. Pemajuan teknologi memungkinkan LK untuk menawarkan produk tersebut kepada pelanggannya dan berpotensi memperoleh keuntungan yang lebih tinggi. Investasi sumber daya dalam banyak produk ini beresiko. Bagaimanapun, karena inovasi produk mungkin gagal untuk menarik bisnis yang cukup relatif terhadap pengeluaran kas awal dan biaya masa depan. Terkait dengan investasi ini, setelah mereka berada di tempat, dalam terminologi keuangan, sejumlah inovasi produk berbasis teknologi bisa jadi negatif proyek nilai sekarang bersih karena ketidakpastian atas pendapatan dan biaya. Dan seberapa cepat saingan akan meniru atau menyalin inovasi apapun. Faktor lainnya adalah konflik keagenan, di mana manajer melakukan investasi berorientasi pertumbuhan untuk meningkatkan ukuran LK. Investasi semacam itu mungkin tidak konsisten dengan tujuan memaksimalkan nilai pemegang saham. Akibatnya itu, kerugian atas inovasi teknologi dan teknologi baru dapat melemahkan FI karena sumber daya modal yang langkah diinvestasikan dalam produk yang menurunkan nilai. Teknik penganggaran modal standar dapat diterapkan pada inovasi teknologi dan produk FI baru membiarkan I, sama dengan kan, inisial capital outlay for developing an innovation or product at time zero. RI, expected net revenue or cash flow from product sales in future years. D, FE, discount rate reflecting its risk adjusted cost of capital. Dengan demikian, proyek nilai sekarang bersih. NPF negatif akan dihasilkan jika berikut. Jelas, probabilitas dari setiap inovasi produk berhubungan negatif dengan ukuran biaya awal dan biaya pengembangan. Dan biaya modal FI atau D dan berhubungan positif dengan ukuran aliran arus kas bersih yang diharapkan atau RI dari menjual layanan. Hal ini mengarahkan seseorang untuk mempertimbangkan apakah tersedia bukti langsung atau tidak langsung yang menunjukkan apakah investasi teknologi untuk memperbarui struktur operasional LK telah meningkatkan pendapatan atau menurunkan biaya. Sebagian besar bukti langsung atau tidak langsung berkaitan dengan efek ukuran pada biaya operasi perusahaan keuangan. Memang FI terbesar tampaknya berinvestasi paling banyak di TI dan inovasi teknologi lainnya. Selanjutnya, teknologi dan pendapatan. Salah satu manfaat potensial dari teknologi adalah memungkinkan FI untuk memasarkan silang produk baru dan yang sudah ada kepada pelanggan. Penjualan bersama tersebut tidak mengharuskan FI untuk memproduksi semua layanan yang dijual di cabang atau outlet layanan keuangan yang sama. Akibatnya, pendapatan bunga dan non-bunga per dolar aset meningkat dan pengembalian aset meningkat. Misalnya, sebuah bank komersial dapat bekerjasama dengan perusahaan asuransi untuk bersama-sama memasarkan pinjaman, kartu kredit, dan produk asuransi satu sama lain. Teknologi juga meningkatkan laju inovasi produk keuangan baru. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak kegagalan serta keberhasilan penting telah terjadi. Misalnya, meskipun investasi besar oleh bank, inovasi produk seperti POS atau kartu debit pada awalnya lambat untuk mendapatkan pasar yang cukup besar di Amerika Serikat. Di sisi lain, kedagangan sekuritas elektronik, pembayaran tagihan melalui internet, dan penggunaan debit dan kartu kredit yang telah diotoritasi sebelumnya. Termasuk sistem penggajian langsung telah terbukti menjadi area dengan pertumbuhan tinggi di LK. Akhirnya, tidak bisa mengabaikan masalah kualitas pelayanan dan kenyamanan. Misalnya, sementara ATM dan perbankan internet berpotensi menurunkan biaya operasional FI dibandingkan dengan memperkerjakan teller layanan penuh, ketidakmampuan mesin untuk menjawab kekhawatiran dan pertanyaan pelanggan secara fleksibel dapat membuat pelanggan retail menjauh. Kerugiannya itu, pendapatan dapat menetralkan efek penghematan biaya. Pelanggan masih ingin berinteraksi dengan seseorang untuk banyak transaksi. Langsungan hidup bank-bank kecil dalam menghadapi pertumbuhan cabang nasional mungkin sebagian karena keyakinan pelanggan bahwa kualitas layanan secara keseluruhan lebih tinggi dengan teller yang memberikan sentuhan manusia daripada perbankan internet dan ATM yang lebih umum di bank-bank besar. Selanjutnya, jenis layanan pelanggan baru akan dibutuhkan. Pelanggan memerlukan dukungan yang cepat dan terinformasi dengan baik tentang masalah teknis karena mereka sering menjalankan bisnis keuangan secara elektronik. Pelanggan FI dapat diusir jika mereka menerima kualitas layanan yang buruk dari staff call center daripada dapat menghubungi eksekutif cabang secara langsung. Selanjutnya, ada teknologi dan biaya. Secara tradisional, LK telah menganggap manfaat utama dari kemajuan teknologi berada di sisi biaya daripada di sisi pendapatan. Setelah tujuan teoretis tentang bagaimana teknologi mempengaruhi biaya FI secara menguntungkan atau tidak menguntungannya, kami melihat langsung dan bukti tidak langsung dari penghematan biaya berbasis teknologi ALFA. Secara umum, teknologi dapat mempengaruhi struktur biaya FI dengan memungkinkannya mengeksploitasi skala ekonomi atau ruang lingkup ekonomi. Selanjutnya, skala ekonomi. Ketika perusahaan keuangan menjadi lebih besar, potensi skala dan rangkaian teknologi di mana mereka dapat berinvestasi umumnya meluas. Seperti disebutkan di atas, LK terbesar melakukan pengeluaran terbesar untuk inovasi terkait teknologi. Jika teknologi yang ditingkatkan atau diperbaiki menurunkan biaya rata-rata produksi jasa keuangan LK, LK yang lebih besar mungkin memiliki skala ekonomi meminimalkan skala ekonomi keuntungan atas perusahaan keuangan yang lebih kecil. Skala ekonomi menyiratkan bahwa unit atau biaya rata-rata untuk menghasilkan jasa FI secara agregat atau beberapa jasa tertentu seperti simpanan atau pinjaman turun ketika ukuran FI bertambah. Dengan demikian, biaya dan bunga per dolar aset turun dan laba aset meningkat. Selanjutnya, skala ekonomi. Gambar 17.1 menunjukkan skala ekonomi untuk 3 FI dengan ukuran berbeda. Biaya rata-rata untuk menghasilkan output jasa keuangan FI diukur sebagai berikut. AC sama dengan biaya rata-rata dari FI. TCI total biaya dari FI dan SI. Ukuran FI diukur dengan aset non-dent off-balance sheet deposito atau pinjaman. FI terbesar pada gambar 17.1 atau ukuran SC memiliki biaya rata-rata produksi jasa keuangan yang lebih rendah daripada perusahaan kecil B dan A. Ini berarti bahwa pada harga berapapun untuk produk perusahaan jasa keuangan, perusahaan C dapat memperoleh laba lebih besar daripada B atau A. Sebagai alternatif, perusahaan C dapat melemahkan B dan A dalam harga dan berpotensi memperoleh pasar yang lebih besar. Implikasi jangka panjang dari skala ekonomi pada sektor FI adalah bahwa LK yang lebih besar dan paling hemat biaya akan menyingkirkan LK yang lebih kecil yang mengarah pada peningkatan dominasi atau konsentrasi perusahaan besar dalam produksi jasa keuangan. Implikasi seperti itu diperkuat jika operasi atau peningkatan teknologi terkait waktu semakin menguntungkan LK yang lebih besar daripada LK yang lebih kecil. Misalnya teknologi satelit dan superkomputer, di mana kemajuan teknologi yang sangat besar sedang dibuat mungkin hanya tersedia untuk FI terbesar. Efek peningkatan teknologi dari waktu ke waktu dan contoh nongkap proyek yang lebih besar adalah menggeser AC kurva ke bawah dari waktu ke waktu, tetapi dengan pergeseran ke bawah yang lebih besar untuk FI besar. Selanjutnya pada gambar 17.2 AC telah, AC1 adalah hipotesis AC kurva sebelum inovasi teknologi yang mengurangi biaya. AC2 mencerminkan efek penurunan biaya dari teknologi pada FI dari semua ukuran tetapi dengan manfaat skala terbesar yang diperoleh dari ukuran terbesar. Regulator harus memperhatikan skala ekonomi karena jika benar bahwa perusahaan besar memiliki operasi yang rendah, kebijakan pembatasan merger mungkin kontraproduktif karena manfaat sosial mungkin lebih besar daripada biaya sosial merger. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, investasi teknologi beresiko. Jika pendapatan masa depan mereka tidak menutupi biaya pengembangan mereka, mereka mengurangi nilai FI dan kekayaan mensinya kepada pemilik FI. Di sisi biaya, investasi berskala besar dapat mengakibatkan masalah kelebihan kapasitas dan masalah integrasi serta kelebihan biaya dan masalah pengendalian biaya. Kemudian LK kecil dengan sistem komputer yang sederhana dan mudah dikelola atau waktu sewa pada komputer LK besar tanpa menanggung biaya pemasangan dan pemeliharaan tetap mungkin memiliki keuntungan biaya rata-rata. Di dalam kasus, investasi teknologi LK berukuran besar menghasilkan biaya rata-rata produksi biasa keuangan yang lebih tinggi. Menyebabkan industri beroperasi dalam kondisi skala di ekonomis. Di ekonomis of scale menyiratkan bahwa LK kecil lebih hemat biaya daripada LK besar dan bahwa dalam lingkungan persaingan yang bebas untuk jasa keuangan, LK kecil lebih makmur. Untuk menghindari skala di ekonomis ini, LK besar akan menerima produksi dari LK pesaing yang lebih kecil jika penerimaan tersebut akan memastikan bahwa manfaat biaya yang diinginkan diperoleh. Pada saat yang sama, LK kecil bersedia melakukan outsourcing produksi dalam upaya untuk mendapatkan keuntungan dari biaya produksi yang lebih rendah yang mungkin tidak dapat dicapai melalui peningkatan teknologi mereka sendiri. Selanjutnya ada ruang lingkup ekonomi. Sementara investasi teknologi mungkin memiliki efek positif atau negatif pada FI secara umum dan efek ini mungkin berbeda di seluruh FI dengan ukuran yang berbeda. Teknologi cenderung diterapkan lebih banyak di beberapa area produk daripada yang lain. Artinya LK adalah perusahaan multiproduk yang memproduksi jasa yang melibatkan kebutuhan teknologi yang berbeda. Selain itu, perbaikan teknologi atau investasi di satu bidang jasa keuangan mungkin memiliki manfaat insidental dan sinergis dalam menurunkan biaya produksi jasa keuangan di bidang lain seperti penjaminan emisi dan perantara pedagang efek. Secara khusus, komputerisasi memungkinkan penyimpanan dan penggunaan bersama informasi penting tentang pelanggaran dan kebutuhan mereka. Sederhana skala ekonomi konsep ini mengabaikan hubungan timbal balik antara produk dan kebersamaan dalam biaya produksi produk keuangan. Secara khusus, kemampuan LK untuk menghasilkan penghematan biaya sinergis melalui penggunaan input bersama dalam memproduksi banyak produk disebut ruang lingkup ekonomi sebagai lawan dari setelah ekonomi. Teknologi memungkinkan dua LK untuk bersama-sama menggunakan sumber daya input mereka seperti modal dan tenaga kerja untuk menghasilkan serangkaian layanan keuangan dengan biaya lebih rendah daripada jika produk layanan keuangan diproduksi secara terpisah satu sama lain. Namun demikian, disekonomis ruang lingkup mungkin terjadi sebagai gantinya. LK dapat menemukan biaya yang sebenarnya lebih tinggi dari produksi bersama layanan daripada jika diproduksi secara mandiri. Misalnya LK membeli beberapa teknologi berbasis informasi yang sangat terspesialisasi untuk memudahkan fungsi produksi dan pemprosesan pinjaman. FI dapat menggunakan kelebihan kapasitas yang dimiliki sistem ini di area layanan lain. Namun proses ini bisa menjadi teknologi yang relatif tidak efisien untuk area layanan lain dan dapat menambah biaya produksi secara keseluruhan dibandingkan dengan menggunakan teknologi khusus untuk setiap area layanan atau produk. Memang sebagian besar penelitian menemukan bahwa cakupan ekonomi berbasis biaya dapat diabaikan. Meskipun cakupan ekonomi berbasis pendapatan mungkin muncul untuk LK terbesar. Selanjutnya LOA 6 tentang teknologi and the evolution of the payment system. Selanjutnya ada US cashless payment system tentang volume, value, and average transaction amount. Dan selanjutnya ada worldwide cashless payment system. Untuk lebih memahami sifat perubahan sistem pembayaran AS dapat dilihat melalui tabel selanjutnya. Pada tahun 2014, cek menyumbang 16,3% dari transaksi non-tonai. Ini mewakili 14,5% dari nilai dolar dari transaksi non-tonai. Transfer debit dan kredit masing-masing mewakili 11,1% dan 7,3% dari transaksi non-tonai. Dan 38,0% dan 44,6% dari nilai dolar dari transaksi ini. Kartu kredit mencakup 68,4% dari semua transaksi, tetapi hanya 2,9% dari nilai dolar transaksi non-tonai. Angka-angka ini berbeda dengan tahun 2011 ketika cek menyumbang 21,5% dari transaksi non-tonai dan 40,7% dari nilai dolar transaksi non-tonai. Transfer debit dan kredit masing-masing mewakili 10,3% dan 6,9% dari transaksi non-tonai dan 21%, 6% dan 32,5% masing-masing dari nilai dolar dari transaksi tersebut. Kartu kredit adalah 61,3% dari seluruh transaksi dan 5,2% dari nilai dolar transaksi non-tonai. Jadi hanya dalam 3 tahun, pembayaran AS berubah secara signifikan dari lebih banyak transaksi berbasis kertas menjadi lebih banyak transfer debit dan kredit berbasis elektronik. Cek menulis mengatakan dasar e-money. Ketika cek ditulis diberikan kepada seseorang dengan rekening di bank yang berbeda, bank tidak mentransfer mata uang. Sebaliknya, bank menggunakan transfer dan elektronik, e-money menghapus perantara. Fungsi utama e-money adalah untuk memfasilitasi transaksi di internet. Banyak dari transaksi ini mungkin bernilai kecil dan tidak akan hemat biaya melalui media pembayaran lain seperti kartu kredit. Selanjutnya, e-money mengglobalisasi ekonomi karena uang dapat dimuat ke dalam dompet dunia maya dalam mata uang apapun yang diinginkan. Pedagang dapat menerima jumlah dan mata uang apapun dan mengubahnya menjadi mata uang lokal saat uang tunai diunggah ke rekening di bank. Uang dimasukkan ke kartu pintar dan dompet elektronik digunakan untuk memindahkan uang ke kartu pintar lain atau langsung ke sistem online. Intinya, transfer uang elektronik menggabungkan keunggulan metode transaksi lainnya. Mereka mirip dengan kartu debit atau kredit, tetapi memungkinkan individu untuk melakukan transaksi secara langsung satu sama lainnya. Seperti cek pribadi, mereka layak untuk transaksi yang sangat kecil. Penurunan kecepatan penutupan kesenjangan pembayaran elektronik ini sebagian besar akan bergantung pada dua faktor. Kecepatan tren konsolidasi dan perbankan otomatis berlanjut dan tingkat kecepatan inovasi teknologi. Dua sistem transfer kawat yang mendominasi sistem pembayaran AS adalah Fedwire dan sistem pembayaran antar bank clearinghouse atau CHIPS. Fedwire adalah jaringan transfer kawat yang menghubungkan sekitar 9.300 LK domestik dengan Federal Reserve System. Bank menggunakan jaringan ini untuk melakukan pembayaran simpanan dan pinjaman untuk mentransfer sekuritas entry buku di antara mereka sendiri dan untuk bertindak sebagai agen pembayaran atas nama pelanggan korporat besar termasuk perusahaan jasa keuangan lainnya. CHIPS adalah jaringan pembayaran yang dioperasikan secara pribadi. Inti dari sistem CHIPS adalah sekitar 50 bank besar AS dan asing yang bertindak sebagai bank koresponden untuk sejumlah besar bank domestik dan internasional dalam keliring sebagian besar pembayaran internasional seperti valuta asing, pinjaman euro-dolar, sertifikat deposito. Kedua jaringan transfer kabel ini tumbuh sekitar 10% per tahun. Amerika sendiri bukan satu-satunya negara di mana sistem transfer kawat glossier mendominasi sistem pembayaran. Uni Eropa, Belanda, Swiss, Hong Kong, dan Jerman juga memiliki sistem kawat yang sangat besar yang diukur sebagai persentase produk domestik bruto atau PDB lokal. Pada tahun 2001, sebagai hasil dari mata uang tunggal euro dan European Monetary Union, sistem transfer tunggal glossier untuk euro penuhnya muncul, menghubungkan semua negara yang terhubung dalam European Monetary Union. Sistem transaksinya disebut target atau Trans-European Automate Real-Time Gross Settlement Express Transfer. Selanjutnya ada resiko yang timbul dalam sistem pembayaran transfer elektronik. Ada enam resiko penting yang muncul seiring dengan pertumbuhan sistem wire transfer. Yang pertama, resiko cerukan siang hari. Ini menunjukkan pola harian umum transfer pembayaran kawat bersih. Pesan pembayaran dikirim atau debit dikurangi pesan pembayaran diterima kredit untuk bank pusat uang besar yang menggunakan fat wire jaringan transfer kawat Federal Reserve. Berdasarkan peraturan saat ini, posisi cadangan akhir hari bank anggota tidak boleh negatif. Namun, apa yang benar di penghujung hari, tidak benar di siang hari, yaitu David mengizinkan untuk bank beroperasi secara real-time serukan siang hari atau saldo intraday negatif pada akun cadangan mereka. Saldo cadangan negatif ini terjadi di bawah sistem pembayaran saat ini karena bank besar dan pelanggan mereka sering mengirim pesan pembayaran untuk mengunasi pinjaman semalam dan melakukan pembayaran bunga di awal hari perbankan dan meminjam dana serta penerima pesanan pembayaran menjelang akhir-akhir perbankan. Untuk periode siang hari, bank sering melawan-jalankan serukan siang hari pada rekening cadangan mereka di VIT dengan membuat pesan arus kas pembayaran mereka melebihi pesan arus kas pembayaran mereka. Akibatnya, VIT melakukan implicit meminjamkan bank dalam cadangan harian. Proses ini melibatkan dua faktor kelembagaan penting lainnya. Pertama, sampai tahun 1993, VIT tidak membebankan suku bunga atau biaya eksplisit kepada bank untuk serukan siang hari. Akibatnya, baik bank maupun pelanggan korporat besar, mereka tidak memiliki insentif untuk menghemat transaksi ini. Serukan fredwire siang hari secara efektif, gratis, dan karena kelebihan pasokan. Biaya overdraft siang hari saat ini adalah 50 basis point. Likutip sebagai tarif tahunan berdasarkan hari 24 jam. Kedua, berdasarkan regulasi J, VIT menjamin finalitas pembayaran untuk setiap pesan transfer kawat. Oleh karena itu, jika bank perwakilan gagal pada pukul 12 siang, VIT akan bertanggung jawab atas semua transaksi FIT wire bank yang dilakukan pada hari itu oleh bank tersebut hingga pukul 12 siang. Ini menghilangkan resiko bahwa bank penerima pesan pembayaran atau pelanggan akan kekurangan dana di penghujung hari. Pada dasarnya, VIT menanggung resiko kredit kegagalan bank FIT wire dengan memberikan serukan tanpa membebankan dikat bunga pasar itu. Pada chips, aliran pembayaran bersih seringkali mencerminkan pola harian yang mirip dengan gambar sebelumnya. Kecuali bahwa sebagai sistem penyelesaian bersih murni milik pribadi, posisi awal harus nol untuk semua bank. Seperti di FIT wire, bank-bank besar sering menjalankan cerukan di siang hari. Tetapi ini umumnya lebih besar dan lebih jelas di pagi hari daripada di FIT wire. Sekali lagi, bank-bank besar kemudian mencari untuk meminjamkan dana di sore hari untuk menutupi posisi debit bersih yang dibuat pada hari sebelumnya. Chips tidak membebankan biaya eksplisit kepada bank untuk menjalankan cerukan siang hari. Tetapi memperlakukan kegagalan bank untuk melunasi pada akhir hari secara berbeda yang dilakukan FIT wire. Di FIT wire, semua pembayaran menggunakan dana yang baik. Artinya, FIT menjamin finalitas setiap transfer kawat pada saat dilakukan. Sebaliknya, pada chip, dana 3 miliar dolar disediakan untuk menutupi transaksi pembayaran setiap hari. Undang-undang peningkatan FDIC yang disahkan pada tahun 1991 mewajibkan Federal Reserve untuk menerapkan peraturan F di mana bank, penghematan, dan bank asing yang harus mengembangkan prosedur atau tolak ukur internal untuk membatasi penyelesaian mereka dan eksprosur kredit lainnya ke lembaga penyimpanan dengan tempat mereka berbisnis atau disebut bank koresponden oleh. Karena itu, sejak Desember 1992, bank diharuskan membatasi eksprosurnya kepada koresponden individu tidak lebih dari 25% dari modal bank koresponden. Namun, untuk bank dengan kapitalisasi yang memandai, hal ini dapat dinaikkan menjadi 50%. Sementara tidak diperlukan tolak ukur yang ditetapkan untuk bank dengan kapitalisasi yang baik. Dengan demikian, sekarang lebih mudah bagi bank yang paling mampu untuk bertransaksi di jaringan transfer kawat dan menjalankan cerukan siang hari daripada bank yang kurang bermodal. BIS mengidentifikasi enam elemen yang harus dimasukkan dalam strategi bank untuk mengelola resiko likuiditas intraday. Menyatakan bahwa bank harus memiliki kapasitas untuk mengukur arus masuk dan keluar likuiditas berutuh harian yang diharapkan. Yang kedua, memiliki kapasitas untuk memantau posisi likuiditas intraday terhadap aktivitas yang diharapkan dan sumber daya yang tersedia. Mengatur memperoleh pendanaan intrahari yang cukup untuk memenuhi tujuan intraharinya. Memiliki kemampuan untuk mengelola dan memobilisasi agunan yang diperlukan untuk memperoleh dana intraday. Yang kelima, memiliki kemampuan yang kuat untuk mengatur waktu arus keluar likuiditas sejalan dengan tujuan hariannya. Dan yang kena bersiap menghadapi gangguan tak terduga pada arus likuiditas intraday. Tarif tahunan diubah menjadi tarif tahunan efektif dengan menggalikannya dengan pecahan harifat wair dijadwalkan buka. Saat ini 21,5 jam dari 24 atau 21,5 dibagi 24. Dengan demikian, tarif tahunan efektif saat ini yang dikenakan untuk dicurukan adalah 4,79 persen basis poin atau 50 basis poin dikali 21,5 dibagi 24 jam. Tarif tahunan efektif diubah menjadi tarif harian efektif dengan menggalikannya dengan 1 bagi 360. Bank for International Settlement yang menyadari potensi keparahan risiko likuiditas intraday memberikan panduan bagi bank dalam pengelolaan risiko ini. The best principle of the sound principle for sound liquidity, risk management, and supervision berfokus secara khusus pada risiko likuiditas intraday dan menyatakan bahwa bank harus secara aktif mengelola posisi dan risiko likuiditas intradaynya untuk memenuhi kewajiban pembayaran dan penyelesaian secara waktu dan kondisi normal maupun stres dan dengan demikian berkontribusi pada kelanjaran posisi sistem pembayaran dan penyelesaian. Yang kedua, risiko transfer teknologi internasional. Amerika Serikat berada di generis terdepan dalam melakukan investasi teknologi dan inovasi layanan keuangan dalam sistem pembayaran. Memang dunia melihat inovasi dan kewirausan Amerika dalam membangun teknologi dan layanan perbankan baru untuk menarik pelanggan baru. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan jasa keuangan AS seringkali tidak dapat mentransfer inovasi teknologi domestik mereka secara menguntungkan ke pasar internasional untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Setidaknya dalam jangka pendek. Sebaliknya perusahaan jasa keuangan asing yang memasuki pasar AS memperoleh akses langsung dan pengetahuan tentang produk berbasis teknologi AS dengan biaya yang sangat rendah. Misalnya, sejak disahkannya Undang-Undang Perbankan Internasional pada tahun 1978, Bangasim memiliki akses langsung ke fatlier AS. Yang ketiga, risiko kejahatan di penipuan. Meningkatnya penggantian cek dan uang tunai melalui transfer kawat sebagai metode pembayaran atau pertukaran telah meningkatkan peningkatan efisiensi pelaksanaan transaksi, namun juga menimbulkan masalah baru terkait pencurian, pengintayan data, dan kejahatan kerah putih. Karena sejumlah besar yang ditransfer melalui jaringan tabel setiap hari dan beberapa pegawai bank memiliki pengaturan khusus tentang nomor identifikasi pribadi dan kode masuk lainnya. Inisiatif untuk kejahatan kerah putih tampaknya meningkat. Selain itu, terdapat masalah keamanan yang cukup besar dalam upaya mengembangkan internet sebagai bentuk sistem pembayaran elektronik. Memang, kejahatan dunia maya telah melampaui perdagangan obat-obatan terlarang dalam nilai dolar besar. Oleh karena itu, lembaga keuangan khawatir tentang detail kartu kredit atau debit terbuka di internet. Masih pembayaran elektronik apapun melalui internet tidak hanya harus memenuhi persyaratan pengakuan dan penerimaan yang terkait dengan uang tunai fisik tetapi juga menyediakan tingkat keamanan tinggi yang sama seperti yang dituntut dari pembayaran tunai tetapi tidak dapat dijamin oleh internet itu sendiri. Selanjutnya, hukuman untuk kejahatan dunia maya meningkat dan persyaratan dan hukum tentang perlindungan data dan keamanan data FI juga muncul. Kongres AS mengesahkan UU Patriot AS tahun 2001 undang-undang tersebut berisi jumlah amendemen khusus terhadap UU pidana yang ada yang dirancang untuk merampingkan deteksi dini dan penyelidikan atas dugaan aktivitas teroris yang dilakukan melalui lembaga keuangan. Masa mendatang lebih banyak sumber daya bank dan peraturan harus dihabiskan untuk pengawasan dan pemantauan karyawan serta untuk mengembangkan kode entry yang aman dan tidak dapat dipecahkan ke rekening transfer kawat, terutama karena jumlah sejumlah negara telah mengesahkan UU Prevensi Data. Yang keempat, risiko regulasi. Peningkatan jaringan komputer dan telekomunikasi LK juga meningkatkan kekuatan LK regulator secara efektif membantu penghindaran peraturan dengan demikian seperti yang tersirat sebelumnya. Risiko regulasi tidak hanya dapat mempengaruhi profitabilitas inovasi teknologi, tapi juga dapat memicu atau menghabat laju dan jenis inovasi. Misalnya, banyak negara bagian di Amerika Serikat memperlakukan pelakon riba pada LK. Pelakon riba menempatkan batasan dan kontrol pada biaya dan suku bunga dapat dikenakan oleh banyak LK pada kartu kredit, pinjaman konsumen, dan hipotek tempat tinggal. Karena operasi kartu kredit sangat berbasis komunikasi dan tidak perlu berlokasi selangsung di hipotek tempat tinggal, di pasal FI, dua negara bagian yang kini mendominasi pasal kartu kredit adalah South Dakota dan Delaware. Kedua negara bagian ini termasuk yang paling liberal dalam hal peraturan biaya kartu kredit tersebut berlalu riba. Akibat regulasi di Amerika Serikat, perbankan kepulauan caiman yang relatif tidak teratur, yang tidak diatur, telah mengalami pertumbuhan yang cukup besar 5.500 LK atau lebih berlokasi di sana melakukan sebagian besar bisnis mereka melalui jaringan telekomunikasi publik dan swasta. Alasan utama pertumbuhan perbankan kepulauan caiman adalah keinginan bank-bank besar untuk menghindari, mengurangi biaya persyaratan cadangan berbunga rendah dari Federal Reserve. Banyak yang mengaitkan popularitasnya saat ini dengan transaksi uang rahasia terkait narkoba atau kejahatan. Pengundangan jaringan telekomunikasi dan peningkatan teknologi telah mengubah, mungkin tidak dapat diubah, keseimbangan keuangan antara apa. Multinasional besar dapat dan pemerintah, baik lokal maupun nasional, mendukung yang pertama. Pergerakan kekuasaan seperti itu dapat menciptakan insetif bagi negara-negara untuk menurunkan peraturan mereka untuk menarik pendatang. Yaitu pergeseran tersebut dapat meningkatkan insetif dan untuk regulator kompetitif. Dan ini mungkin berpotensi mendestabilisasi pasar dalam jasa keuangan. Yang lemah, sebagian pasar pendatang. Yang kelima, penghindaran pajak. Perkembangan jaringan kabel internasional serta jaringan perusahaan keuangan internasional telah memungkinkan LK untuk mengalihkan dana dan keuntungan serta perusahaan jasa keuangan internasional telah memungkinkan LK untuk mengalihkan dana dan keuntungan dengan menggunakan mekanisme penentuan harga internal sehingga meminimalkan beban pajak AS secara keseluruhan dan memaksimalkan kredit pajak war mereka. Reformasi ini memperlakukan tarif pajak penghasilan badan minimum 20% pada bank-bank AS dan membatasi kemampuan mereka untuk menggunakan kartu kredit pajak luar negeri untuk mengimbangi beban pajak penghasilan domensi mereka. Karena resiko persaingan. Karena jasa keuangan menjadi lebih berbasis teknologi, mereka semakin bersaing dengan pemasok jasa keuangan dan tradisional. Misalnya selain menawarkan kartu kreditnya sendiri yang disempurnakan dengan kartu kredit yang disediakan. Bank juga begitu didirikan perusahaan non-keuangan dapat dengan mudah membeli teknologi layanan keuangan. Contohnya itu General Motors telah membuat operasi kartu kredit yang terkait dengan pembelian kendaraannya dengan harga diskon. Saat ini bank menerbitkan kurang dari setengah dari semua kartu kredit baru sebagian besar bisnis baru masuk ke perusahaan non-tradisional seperti AT, NT, dan General Motors. Selanjutnya OO7 akan dibacakan oleh OO7 Order Operationalist Next Sementara risiko teknologi menjadi semakin penting bagi profitabilitas dan risiko LK. Itu bukan satunya sumber risiko operasional. Memang penelitian telah menemukan bahwa dampak risiko operasional seperti penggelapan dan penipuan pinjaman penelitian pasar pusanaan dan melebihi 12 kali BIS sebenarnya. Di awal bab ini membuat daftar 4 sumber risiko operasional lainnya ini adalah karyawan hubungan peranggan aspek modern dan risiko eksternal. Misalnya risiko karyawan mengikuti keputaran karyawan penjualan dan penipuan serta kesalahan program pemprograman oleh karyawan. Otak perspektif industri memiliki gunungan penjualan data akuntalian oleh mantan penasehat kekuangan konten tanding. Stabil 13.5 mencantumkan lingkasan masalah yang dapat ditimbulkan oleh sumber risiko operasional ini. Termasuk bagaimana sumber risiko operasional lainnya berinteraksi dengan risiko operasional misalnya pada tahun 2017 beberapa bank mengumpulkan lintana mereka mengubankan jualan penggunaan peraturan debit yang paling menonjol diantaranya adalah Bank of America yang mengumpulkan berdaya di padawala perbulan Bank of America mengatakan biaya tersebut memiliki konsekuensi dari demand demand terhadap RUU reformasi yang membatasi jembat tersebut. Next. Di tabel 13.5 mencantumkan lingkasan masalah yang dapat disimbulkan oleh sumber risiko operasional ini masih bagaimana sumber risiko operasional lainnya berinteraksi dengan psikologi. Misalnya berapa bank mengumpulkan cara mereka untuk memakan biaya kemudian kasus debit sampai mengonjol mereka dilihat di tabel 13.5 yang memasuki kemudian DPLK sumber risiko pertama ada risiko karyawan masalah pergantian karyawan risiko personal kunci risiko penipuan kesalahan perdagangan menangkap penyukian uang pelanggaran perahsiaan kesalahan pembelaman dan psikomodel kesalahan maksimangkat pemasi manajemen pemadaman sistem TI penggagaran telekomunikasi penggagaran penjajaran teknologi pencanaan kontingensi risiko pelanggan kesepakatan kontrak kemudian puasan kebawaan risiko aset modal keamanan biaya operasional kebakaran atau kebanjir risiko eksternal penipuan eksternal risiko perpajakan risiko hukum perang utuhnya pasar risiko reputasi risiko hubungan next seperti risiko teknologi sama risiko pasional ini dapat makibatkan biaya langsung misalnya hilangnya pendapatan biaya tidak langsung misalnya menarikan pelayanan dengan biaya legal dan biaya peluang misalnya hilangnya peluang bisnis untuk kelapa yang mengurangi publikitas dan nilai untuk mengimbangi biaya ini manajer ini mengeluarkan biaya yang susah dan sumber daya untuk mencengah menarikan membiayai dan melindungi dari kerugian akibat sikap operasional supaya tersebut antara lain sama kerugian pelatihan pengembangan dari pilih perlewan yang bawa kontor kerugian perencanaan organisasi kadang-kiranya sistem komputer yang ketiga pengembangan kerugian modal FI yang keempat isolasi kerugian upaya manajemen sikap tentu saja merugian FI semakin besar berkomitmen berdaya terhadap upaya manajemen sikap semakin rendah biaya akibat sikap persenal namun berdaya yang dihabiskan untuk mencengah biaya sikap persenal pada beberapa titik mungkin lebih besar daripada biaya sikap itu sendiri dalam memaksimalkan keuntungan dan berinvestasi dalam upaya manajemen sikap ini sampai biaya upaya tersebut saja mengimbangi kerugian operasional karena tidak merampokan upaya tersebut next berolapan regulatory issue and technology and operational matrix next seperti yang disebutkan sebelumnya sikap operasional dan sikap perugian langsung atau tidak langsung melibatkan oleh kita cukupan atau gagal proses sistem orang atau sistem dan meningkatkan penggunaan teknologi oleh LK fisiko personal juga meningkat namun sedikit yang terdapat untuk mengawasi atau mengatur itu yang meningkat ini pada bagian ini kami melihat dua yang terkena dampak langsung dari peningkatan risiko personal satu risiko personal dan ke pahit tulisan FI riset oleh personal riset firma konsultan risiko personal memperkenalkan bahwa pada 19.8 dan 19.8 mereka kehilangan lebih dari 200.000 miliar dolar karena risiko personal regulator mengakui pentingan risiko personal untuk KK secara tahun 1999 komite basal tentang pengawasan perbankan mengatakan bahwa risiko personal cukup penting bagi bank untuk mencurahkan sumber daya yang diperlukan untuk mengukur tingkat risiko dan mengabungkannya bersama dengan risiko pasar dan kredit ke dalam penjayaan mereka terhadap kesukupan modal secara keseluruhan dalam dokumen konsultif indah selanjutnya dililis pada pilihan 21 senarai 2003 komite basal mengusulkan 3 milik pilihan PWA NDI dapat menghitung modal yang diperlukan atau memiliki nekat sendiri dari risiko operasional lain tersebut adalah pendekatan ikut dasar pendekatan standar dan pendekatan pengukuran lanjutan metode ini pertama kali ditelakkan pada tahun 2006 pinjaman tahun 2015 terhadap berbagai metode pengukuran analisis operasional tidak memberikan hasil yang dimiliki oleh karena itu pada tahun 2016 BIS mengusulkan pendekatan pengukuran standar untuk menggantikan pendekatan pengukuran dasar standar dan lanjutkan untuk risiko profesional perangkat kerjaan direkisi metodologi yang menggabungkan diperlukan analisis perangkat keuangan indikator bisnis dengan kerugian operasional masa lalu masing-masing kedua perlindungan konsumen survei kemahuan informasi KPMG melakukan di situ pelanggan ragu untuk informasi hibah dirankukan mereka di internet karena dua perangkat pertama mereka khawatir tentang siapa yang bikin akses informasi ini dan bagaimana informasi itu akan digunakan kedua mereka khawatir detail kartu edit ataupun akan digunakan secara jurang perangkat ini perangkat orang menikah berusia 28 tahun Albert Tunggalek bersama dengan dua kaki tangan yang tidak kuat atas apa yang ini jakses sebagai satu kejahatan peratasan kepentingan identitas terbesar di negara itu yang menunggu ketiganya menyusut skema global sistem komputer lima pesan besar dan penjualan payment sistem untuk mencuri data dari lebih dari 130 juta kata kredit dan debit Tunggalek konspirator melakukan kejahatan di jaringan komputer yang berkongsi di New Jersey ke California ke Bionis Latvia Belanda dan Ukraina next grup tersebut mampu menyusup ke jaringan komputer perusahaan korban mengakses nomor kartu kredit dan debit dan memasakkan apa yang disebut pintu belakang di jaringan komputer korban yang memungkinkan mereka mencuri lebih banyak data di masa mendatang mereka juga mengisah program untuk menangkap data berlaku dan menginginkannya ke peratas para peratas bukan yang expensive untuk menyembunyikan mereka termasuk mendapatkan komputer yang mereka gunakan dengan nama kartu dan berkomunikasi online target tahun 2013 sama mesin belanja natal terletas konfirmasi target yang dilacak perusahaan mencuri sistemnya menginsal malware di jaringan point of sales dan berpotensi mencuri pembayaran tamu dan data kartu kredit terletas mampu mencuri informasi tentang 40 juta kartu kredit dan debit targetnya pengkiraan kerugian dari pelanggan tersebut menjadi 18 juta dolar mencuri pembangunan membuat perlindungan konsumen menjadi yang membiak yang semakin penting bagi reguat undang-undang modernisasi layanan keuangan memungkinkan pelanggan FIM memilih keluar dari berbagai informasi kebadi apapun yang memungkinkan ingin dikejar oleh FIM yang memikirkan pelanggan FIM memiliki kendali atas siapa yang akan melihat dan melihat informasi kebadi mereka otoran ini termasuk pembagian pemati oleh perusahaan perkeuangan yang telah memasuki industri perkeuangan namun undang-undang informasi jalan dan pelindungan non-strumen .peng Wall Street tahun 2010 membuat dan memberi memenang kepada Jiro Perlindungan Keuangan Konsumen untuk mengawasi rontong di pasar hipotek dan tempat tinggal hari perlindungan keuangan dan pinjaman pendidikan selasa CFPB juga mengatur sebagai produk belayanan keuangan termasuk kredit pinjaman gaji hipotek dan produk keuangan lainnya pada 2011 mengawasi agar perakuran yang lebih besar yang pertama kalinya perusahaan ini diawasi di tingkat federal CFPB mengumumkan penegakan pertama pada Juli 2012 setadat Capital One Bank Next Capital One diketahui berbohong kepada konsumen tentang produknya penggantian pihak ketiga disewa oleh Capital One menggunakan praktik penjualan petangan tinggi untuk menjual segitu tambahan kepada konsumen sekadar kredit mereka tapi misalkan mereka tentang manfaatnya dan tersebut mengatakan konsumen kadang-kadang bahkan kecun-cun untuk saya bawa akun tersebut akan meningkatkan soal kredit mereka dan membantu mereka meningkatkan batas kredit kepada kredit kapita mereka CFP menimbulkan kapita bank untuk mengambilkan sekitar 150 juta dolar kepada 2 juta pelanggan dan membayar dintat tambahan sebesar 61 dolar disesukan sebelum Medibub ini dikenaan dengan kekepamanan karena transaksi internet meningkat sesat dan aman untuk konsumen selanjutnya perkembangan teknologi diharapkan segera memberikan penggunaan disesukan generasi besar bulat dan teknologi ini dan menjamin bahwa LK akan menggunakannya sama jika biaya tinggi sekensinya regulator mungkin perlu mengawasi atau bahkan mengamanatkan penerapan teknologi ini jika LK lambat menggunakannya secara operasional baik saya kembalikan ke Bunga terima kasih Bung Fadil atas penjelasan LO 7 dan 8 apakah ada tambahan dari Nadia dan Oval atau Fadil yang sekiranya belum diucapkan tadi cukup oke karena tidak ada tambahan dari teman-teman saya mungkin video atau penjelasan pada malam hari ini saya cukupkan karena saya rasa sudah jelas semua jika ada pertanyaan mungkin bisa langsung ditanyakan di Youtube TikTok atau IG nanti akan kami jawab di video berikutnya terima kasih teman-teman saya yang sudah menemani saya dalam menjelaskan materi pada malam hari ini terima kasih sampai bertemu besok pagi dengan semangat yang baru terima kasih terima kasih Terima kasih.